Intro Pak Dari Anura sendiri, akan beliau mendorong Pak Timong maju mengambil? Kalau dari internal Partai Anura, sebenarnya secara kepartian, itu kita harapkan beliau maju. Tapi itu kembali kepada kebakan calonnya, akan melirik. Tergantung partai, partai kan kami mendaftar, nanti kan partai itu yang menyiapkan survei. Kalau ada dinamika politik, kami kembalikan kepada mereka. Inkamban Gubernur Kalimantan Utara, Jenal Apaliwang, melalui tim relawan JAV, terus bergerak melakukan pendekatan dan peminangan dukungan terhadap sejumlah parpol di Kalimantan Utara untuk menjadikan wadah dalam pertarungan perebutan kursi Gubernur Kalimantan Utara periode 2024-2029. Jenal Apaliwang yang menyatakan kembali maju pada Pilkada 2024 ini, merasa sedikit pun tak gentar apalagi khawatir dengan siapapun wakilnya kelak yang mendampingi dalam merebut kursi Gubernur di periode kedua mendatang. Bahkan jikapun misalnya akan berbeda haluan dengan wakilnya sekarang, yakni Yang Sentepe, yang juga sudah melakukan rotso dan warawiri ke berbagai partai calon pendukung untuk mendaftar dukungan dalam Pilgub 2024. Jenal Apaliwang mengaku sedikit pun tidak terpengaruh dengan situasi konstilasi politik tersebut. Pertama, tanggal 7-27 April untuk mendaftarkan priori Pemartian Anurah. Mudah-mudahan ke depannya, hal yang lain terkait kekurangan-kekurangan proses hingga verifikasi. Nanti kami dari DPD mengharapkan agar supaya mereka bisa diterapi sesuai dengan pemerintah yang ada. Meski demikian seluruh dinamika pergerakan politik yang terjadi terkait pencalonan Jenal Apaliwang yang diperjuangkan tim terlawan JAP ternyata terus bergerak menghimpun dukungan berbagai partai politik di Kalimantan Utara untuk berjuang bersama gerbon tim pemenangan Jenal Apaliwang menuju Kaltara I di periode kedua. Demikian diungkapkan Ketua Tim Terlawan JAP Andi Akbar Sarip usaha melakukan pendaftaran dan pengembalian formulir Walong Gubernur periode 2024-2029 wakili Jenal Apaliwang di kantor Sekretariat Partai Hanura Jalan Gambar Karya Tanjun Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu 27 April 2024. Rombongan tim terlawan JAP tiba di kantor Sekretariat Partai Hanura sekitar pukul 11.10 waktu ini setengah dengan disambut Ketua Bapilu Hanura Kaltara Mursalim dan Sekretaris Bapilu Hanura Kaltara Seriputin Janin dan anggota Hanura lainnya. Tim Terlawan JAP membawa serta sejumlah dokumen persyaratan dan calonan untuk diverifikasi dan dilengkapi sesuai instruksi Bapilu Hanura Kaltara. Secara garis besar, pendaftaran berjalan lancar, aman, dan diterima secara elegan oleh Partai Hanura. Mursalim sendiri merasa terhormat karena partainya dilamar incumbent untuk duduk dalam kompetisi Pilgub Tahun 2024 ini. Menurut Mursalim, pihak Hanura akan mendukung pencalonan JAP untuk periode kedua, meski harus melalui tahapan proses berbagai tingkatan wilayah administrasi kepartaian Hanura. Secara psikologis, Andi Akbar Syarif, selaku Ketua Tim Relawan JAP, menganggap optimis mendapat dukungan Hanura sebab secara kedekatan, Hanura dianggap sebagai tim perjuangan keluarga tim JAP. Dalam kesempatan itu disinggung pula siapa calon wakil jenal A Paliwang yang digadang-gadang, andaikan Yansin TP akan beralih ke lain hati meninggalkan jenal dalam kontestasi Pilgub 2024. Akbar mengaku tim pemenangan JAP sudah menyiapkan alternatif calon wakil lain jika Yansin TP memilih jalur pasangan lain di Pilgub Kaltara mendatang. Hanya saja Akbar mengaku membiarkan konstilasi politik ini bergulir secara alami, sedangkan siapa wakil penggantian SINTP yang akan dirangkul merupakan domain tim inti pemenangan JAP yang menentukan. Setelah semua berproses, kami sudah mengambilkan permunan dan dikembalikan, Relawan juga akan melakukan dekrasi Akbar, Relawan segal para. Sementara itu, desas-desus terdengar jika ketua DPW Partai Hanura, Ingkong Ala, masuk dalam radar tim Relawan JAP untuk dilirik jadi wakil perode mendatang. Apakah opini ini calon wakil di Pilgub 2024 itu akan menjadi kenyataan? Tentu saja publik Kaltara harus bersabar menanti keseruan politik Kaltara yang kian hari kian seksi untuk diikuti. Yang jelas tim Relawan JAP berharap saat berkas pendaftaran di Partai Hanura dikembalikan, JAP langsung bertindak sebagai eksekutor, sedangkan penerima berkas nanti adalah Ingkong Ala sebagai ketua DPW Hanura Kaltara. Jika hal itu terjadi, maka kode keras ini diakini akan menjadi jawaban jika kedua kandidat ini akan berpasangan. Situasi itu juga akan menjawab terasa penasaran publik Kaltara terkait pasangan JAP di Pilgub 2024 ini. Kita tunggu kejutan-kejutan politik Kaltara berikutnya. Dari kantor Hanura Tanjun Selor, Kaltara TV, Nsakir melaporkan.